Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 5 November 2021 Jumat Pekan Biasa ke-31 Disusun oleh Frater Iusuar SPD Dan akan dibawakan oleh Frater Apting Edor SPD Selama Mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 16 Ayat 1-8 Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata Apakah yang telah kudengar tentang dirimu Berilah pertanggung jawaban atas urusanmu Sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi Berkatalah bendahara itu dalam hati Apa yang harus ku perbuat Tuhan ku memecat aku dari jawatanku Mencangkul aku tidak dapat Mengemis aku malu Aku tahu apa yang akan ku perbuat Supaya apabila aku dipecat dari jawatanku sebagai bendahara Ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutan kepada tuannya Berkatalah ia kepada yang pertama Berapa besar utangmu kepada tuanku Jawab orang itu Seratus tempayan minyak Lalu kata bendahara itu Inilah surat utangmu Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga Lima puluh tempayan Kemudian ia berkata kepada yang lain Dan saudara Berapa utangmu Jawab orang itu Seratus pikul gandum Katanya kepada orang itu Inilah surat utangmu Buatlah surat utang lain Delapan puluh pikul Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya Karena ia telah bertindak dengan cerdik Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya Daripada anak-anak terang Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Dipanggil untuk menjadi bendahara Injil yang baru saja kita dengar Menyuguhkan kepada kita Kisah tentang bendahara yang tidak jujur Ia melakukan aksi yang licik kepada orang-orang Yang mempunyai utang kepada tuannya Apa yang dilakukan oleh si bendahara yang tidak jujur ini Di satu pihak membawa kerugian bagi tuannya Tetapi di pihak lain Membawa keuntungan bagi mereka yang mempunyai utang kepada tuannya Karena mendapat sedikit keringanan Lantas Apa yang akan diperoleh si bendahara dengan melakukan semua itu Benar bahwa ia akan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri Akan tetapi Ia telah kehilangan kepercayaan dan kasih dari tuannya Pencinta sang sabda yang terkasih Di tengah dunia yang semakin maju Dan banjirnya tawaran-tawaran yang menggiurkan Untuk mendapat hal-hal duniawi dengan mudah dan cepat Kita lebih mudah jatuh kepada cara-cara yang tidak jujur Untuk memenangkan apa yang kita inginkan Kita selalu merasa kurang dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita Baik itu dalam bentuk materi Talenta dan lain sebagainya Dari kisah bendahara yang tidak jujur ini Kita belajar Bahwa untuk mengendalikan diri dari kenikmatan-kenikmatan semu Memanglah tidak mudah Dari kisah ini juga Kita dipanggil untuk menjadi bendahara Bagi diri sendiri Dan bagi semua yang Tuhan berikan Kita tahu dalam kitab suci Bendahara merupakan orang kepercayaan dari tuannya Untuk mengurus segala kekayaan tuannya Karena itu kita dipanggil untuk menjadi bendahara Menjadi penanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada kita Baik itu materi Talenta Dan hal-hal lainnya Kita belajar untuk mengurus kekayaan Yang Tuhan berikan kepada kita Dengan baik dan jujur Demi kebaikan diri kita sendiri Dan kebaikan banyak orang Dengan demikian Kita akan memperoleh kepercayaan dan kasih dari Tuhan Yang telah memercayakan kekayaannya kepada kita Ya Tuhan Kami bersyukur atas segala kekayaan dan kelimpahan Yang telah engkau karuniakan kepada kami Mampukanlah kami untuk bertanggung jawab Atas segala sesuatu yang telah kami terima darimu Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Dedaleruk Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santu Paulus Dedaleruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledaleruk.org Terima kasih sudah menonton Beer Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton